selamat menikmati selamat menikmati pencet tombol notifnya agar setiap ada video terbaru dari aku kalian segera mengetahuinya dan tontonnya jangan di skip-skip untuk kebaikan kalian semua saya ucapkan terima kasih banyak semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang lebih banyak lagi amin dan untuk yang baru pertama kali berkunjung atau baru pertama kali menemukan channelku ini perkenalkan saya bundanya selihah saya ibu rumah tangga biasa dan channelku ini berisi tentang keseharianku sebagai ibu rumah tangga semoga kalian enjoy menikmati dan tidak bosan ya oh iya teman-teman lanjut ke video ya tadi di video pertama itu saya sedang menemani anak saya selihah latihan marching band tekanya ya itu latihannya hari sabtu kemarin teman-teman hari sabtu pagi jadi nanti akan ada lomba marching band antar tek pada bulan maret dan tekanya solihah ini setiap tahun selalu mengikuti lomba marching band antar tek itu ya jadi sekarang anak-anak sudah mulai gencar berlatih persiapan untuk lomba bulan maret nanti sedangkan solihah sendiri pegangnya pianika ya teman-teman ya namanya anak-anak ya alhamdulillah gurunya sabar-sabar menghadapi anak-anak ya tidak tahu kalau kita sebagai orang tua mungkinkah bisa bersabar seperti itu insya Allah bisa ya teman-teman insya Allah kita bisa bersabar menghadapi sikap dan kelakuan anak-anak kita oh ya teman-teman lanjut ke video ini setelah kok bukan setelah ya teman-teman ini besok paginya atau minggu paginya saya dan solihah jalan-jalan pagi sambil mengantar pesanan bawang jadi kita cari uang dahulu sebelum nanti lanjut jalan-jalan jalan-jalannya tidak jauh-jauh teman-teman ini di perumahan saya setiap hari sabtu dan minggu memang selalu ada seperti pasar dadakan jadi banyak penjual-penjual dari luar dari perumahan mereka berdatangan berjajar di sepanjang jalan utama sampai nanti di danau jadi di perumahan saya ini ada danau yang menjadi pusat hampir menjadi pusat semua kegiatan ya teman-teman tidak jauh dari rumah saya mungkin kalau berjalan kaki sekitar 10 atau 15 menit jadi sekalian olahraga yuk ikuti saya tadi saya beli jeruk jeruk santang itu satu kilonya harganya 25 ribu tapi saya saya membelinya tidak sekilo ya teman-teman saya membelinya 720 gram harganya itu 18 ribu setelah itu saya lanjut beli jajanan jadul ya tapi walaupun jadul tetap enak sekali saya membeli 7 ribu dan saya juga jajankan soleha cilor ya cilor apa cimol itu saya kurang tahu ya namanya itu saya belikan 5 ribu setelah beli jajanan tadi kami lanjut ke pinggir danau disana ada lesehan-lesehan yang sudah disediakan oleh para pedagang jadi kita kalau mau pesan apa saja tinggal duduk disitu nanti disamperin deh dan pesan apa yang kita inginkan banyak pedagang yang berkeliling atau berjualan di sekeliling danau ya teman-teman ada bakso mie ayam seafood ada pecel ayam macam-macam deh teman-teman dan ini saya memesan pecel pecel tahu dan ati ampel ati ampel tadinya saya inginnya pecel biasa pecel sayur tapi ternyata sudah habis ya sudah saya pesan saja pecel tahu dan ati ampel sambil beristirahat menikmati keindahan danau perumahan saya dan ini danau memang selalu rame kalau weekend ya teman-teman salah satu menjadi tempat refreshing tempat olahraga dan tempat mencari nafkah bagi sebagian besar orang tuh lihat ya teman-teman rame sekali danau di perumahan saya ini tapi nanti ini dibersihkan kok teman-teman karena ada petugas keamanan yang akan memperhatikan atau mengawasi kebersihan di sekitar danau jadi pedagang-pedagang juga sudah diberi pengertian untuk membersihkan danau setelah mereka berjualan kalau tidak begitu nanti bisa-bisa mereka tidak boleh berjualan lagi ini pecel ati ampela dan tahu saya sudah datang ini saya beli harganya Rp17.000 ya teman-teman sedangkan es teh manis tadi saya beli Rp5.000 lumayan deh pengganjel perut walaupun sebenarnya di rumah saya sudah masak teman-teman tapi baru masak masih saja karena tidak ada pak suami jadi masih santai kita makan dengan lauk yang ada saja tidak disengajakan untuk memasak karena berdua dengan solihah jadi kalau kita lapar antara mau masak lauk seadanya atau beli tidak dibikin pusing karena cuma berdua kalau dipaksakan masak nanti juga jadinya boros jadi menurut pengalaman saya kalau kita cuma berdua saja itu lebih hemat kalau beli ya teman-teman tapi kalau lebih dari tiga orang memang lebih hemat untuk memasak bagaimana dengan teman-teman apakah sama dengan pendapat saya ini atau barangkali teman-teman punya pendapat sendiri boleh dong sharing-sharing di kolom komentar saya dan selia penggemar jeruk santang yang rasanya manis asam segar kalau mendapatkan jeruk santang yang manis malah kami kurang suka jadinya malah tidak dimakan mungkin selera kami ini agak sedikit berbeda atau mungkin ada teman-teman yang seleranya sama dengan kami ini dan ada juga mungkin teman-teman sebagian besar juga seleranya malah jeruk santang yang manis tapi tidak apa-apa teman-teman masing-masing orang punya selera yang berbeda setelah makan dan menikmati cemilan jeruk santang saya dan selihah lanjut mau pulang tapi ini ternyata saya tergoda dengan intip yang ada gula merah itu saya ingat saya membeli itu dulu atau saya mendapatkan itu dulu waktu di Jogja waktu pas mudik ya teman-teman jadi saya teringat itu waktu mudik kayaknya jadi kangen dengan makanan itu nah pas lihat ada yang jual saya samperin deh eh ternyata yang jual itu saya kenal beliau ibunya salah satu kenalan saya di perumahan ini harganya intip gula merah ini 13.000 per plastik kalau di teman-teman ini namanya apa kalau di saya namanya intip intip bukan mengintip ya teman-teman tapi kalau di Jawa memang namanya intip setelah itu saya dan Solihah mampir dahulu ke minimarket ini galon banget ya teman-teman antara mau masuk Alfa atau Indomaret tapi akhirnya saya pilih Indomaret karena agak lebih sepi jadi lebih leluasa nantinya saya mau mencari gula aren jadi ceritanya berat badan saya ini jadinya setak teman-teman setelah turun waktu sakit dahulu memang tidak naik tapi setak sedangkan saya turun sedikit atau turun lagi ini setak jadinya saya ingin coba ganti gulanya dengan gula aren tadinya kan saya jualan gula merah tapi ternyata supplier gula merah saya itu berhenti jualan gula merah katanya meleleh jadi gudangnya itu kan mungkin karena panas ya teman-teman jadi gula merahnya itu sering meleleh padahal gula merahnya itu bagus banget kualitasnya teman-teman pelanggan pelanggan saya saja bilang gula saya itu beda jadi warnanya pekat tapi gampang dipatahkan jadi tidak keras ya kalau yang keras itu biasanya suka ada campuran gula pasirnya atau gula putihnya setelah beli gula aren lihat-lihat lagi tapi ternyata tidak ada yang menarik ya sudah deh pulang saja toh juga tidak ada yang ingin dibeli lagi dan juga memang tidak ada yang dibutuhkan lagi daripada kita lama-lama disini nanti malah membeli yang tidak diperlukan gula aren ini harganya Rp14.000 ya teman-teman setelah selesai membayar saya dan solihah lanjut pulang dalam perjalanan pulang kami sempat melihat ada kolam renang plastik lucu-lucu ya teman-teman warnanya tapi untung saja anak saya tidak terlalu suka dengan berenang jadinya tidak minta sesampainya di rumah bisa teman-teman lihat sink saya sudah bersih dan cucian piring saya pun sudah tidak ada atau sudah saya cuci semua jadi tadi saya sudah cuci piring dan membersihkan sink sebelum jalan-jalan lanjut saya mau bersih-bersih dapur karena memang sudah beberapa hari saya tidak sempat bersih-bersih karena tidak masak juga ya teman-teman jadi memang selama pak suami pergi itu saya cuma beberapa kali masak dan beberapa hari kemarin atau sekitar 1-2 hari kemarin memang ada aktivitas memasaknya ini saya bersihkan seperti biasa pakai mister masker ya teman-teman jadi cukup disemprot-semprot dan dilep pakai tisu biasa karena saya belum terbiasa dengan pakai kain ya mudah-mudahan nanti kalau saya sudah terbiasa saya bisa pakai lap-lapnya pakai kain biasa jadi lebih bisa hemat sampai disini dulu ya teman-teman videoku sampai ketemu lagi di video-video yang lain mohon maaf kalau ada kekurangan mohon maaf kalau ada salah-salah kata semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil dari video ke ini dan hal buruk tolong ambilkan saja terima kasih untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh